Menteri Pariwisata Arief Yahya menghadiri dan menjadi narasumber rapat pimpinan ke-1 tahun 2017 dengan tema Dengan transportasi bisnis dan budaya perusahaan, kita tingkatkan daya saing usaha angkutan barang dan wisata untuk mendorong kinerja perusahaan tahun 2017. Bertempat di Hotel Jayakarta, Bandung pada tanggal 17 Februari 2017. Dalam rapat pimpinan tersebut, Direktur Utama PT. Pelni Elvin Guntoro melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata yang didukung penuh oleh Arief Yahya. Kerjasama tersebut diantaranya membuat paket-paket wisata di 10 destinasi baru pada khususnya. Menteri Pariwisata Arief Yahya pun mengatakan akan memberikan dukungan bantuan promosi baik di media elektronik maupun di media online. Arief Yahya juga mengatakan, transportasi bisnis ini harus dilakukan secara benar dan bersungguh-sungguh dengan menetapkan core bisnis Pelni. Kemudian, kita harus mengalokasikan sumber daya yang benar sehingga portfolio bisnisnya tidak akan rugi di masa mendatang. Satu enggak boleh, saiz besar belum menentukan 3S. Saiz terdapat yang besar juga belum menentukan 3S. Untuk persatuan yang besar, pemrogin matinya 60% itu malah kedua. Dari Bandung, Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan. Terima kasih telah menonton!